Halo teman-teman, wah saya lagi sama Mas Andrik nih, ini karyawan tapi punya spirit entrepreneur yang tinggi ya, kita lagi survei nanti kita akan membangun villa disini dan lihat tuh view-nya keren, disana ada Grand Melia, ada Samara Hills, ada apa lagi tuh ya, udah pada dibeli-beli developer besar dan ngadepnya tuh kesana tuh, ini kalau dengan mata tanjang lebih keren lagi, kalau di video biasa aja nih ya, nanti kita arah kesana, ini keren sekali nih udah berasa kayak di mana ya, di Hawaii ya, nah Mas Andrik kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol dikit nih, ceritanya Mas Andrik dulu, ini alumni kelas saya ya, dan ceritanya gimana bisa, bisa kesini nih, ya awalnya ini ya, karena ada ngurus toperti disini kan mau bikin untuk Maret sama Alfamat gitu, terus sering ke Lombok, terus nyobain, siap kesini tuh nyobain resort-resort yang, ya bukan yang mahal tapi yang unik-unik gitu ya, rata-rata itu, bule itu malah senengnya yang di daerah-daerah kayak gini gitu ya, bukan yang terlalu luxury kan, cuman ya unik gitu ya, jadi karena referensi-referensi itu, terus ikut kelasnya Bapak kan, kayaknya apa yang Bapak ceritanya itu ada disini gitu ya, ya kan? Waktu itu apa yang membuat Mas Andrik ikut, mau ikut kelas saya tuh, yang Property Growth Automation ya? Iya, jadi, ya kita mau ciptain apa stream of income yang lain gitu ya, melalui property, ini kan, ini property-nya disini, kita hanya dimana, tapi dia kan tetap bisa menhasilkan income buat kita gitu ya, dan di lainnya seperti yang di kelas Bapak kan, ini kan itu, apa, semakin daerahnya jauh, lebih kecil kayak gini kan, itu malah yang disenengin, ya terus harganya bisa dicual lebih mahal, tapi susah tanahnya semakin murah gitu ya, Nah, itu kan tanahnya murah, kapeknya rendah, terus harga jual vilanya tinggi ya, tapi kan ROI-nya jadi lebih mahal Betul, sama-sama nih bikin kos-kosan aja, disini sama di Jakarta, sama-sama 20 kamar, ya kan masih lebih baik di sini, kalau okupansinya sama Iya, kayak contoh, saya di, saya kan nasil cerita pengalaman saya ya, beli di Jakarta itu bisa 34M tuh 20 kamar misalnya, Di sini 34M udah dapet apa? Itu di sana yang nyawa, sehari, ya 100-200 ribu tuh, saya ingin gitu kan, kalau harian, kalau bulanan paling 2 juta gitu, hitung-hitungan nutup, Nah kalau di sini, sehari bisa 700 ribu aja, kita nyawa villa 700 ribu, mana ada, kayak hotel kan biasanya 2 juta ya, Kalau hotel Melia tuh disitu mungkin 2 juta tuh, nah kita semakin 700 ribu aja, hitungannya udah, ROI-nya bisa 25% ya, bisa 30% gitu ya, Jadi gimana, makin tanahnya makin jauh, makin dicari, sedangkan kita jualnya ke, Mereka kan lebih mahal, ke orang yang udah siap buang duit, Iya, siap buang duit, kesini itu emang buang duit, dan ini kan kayaknya, kan kebanyakan marketer di sini itu kan boleh ya, Jadi mereka itu kan influencer, digital marketer, yang itu penghasilannya dollar, tapi sepenuhnya rupiah di sini udah kaya-kaya aja, Udah kaya-kaya aja, mana ada sehari 700 ribu, berarti kalau US nya berapa, 50 dollar kan, 50 dollar, 50 dollar, dapat satu kamar nanti lihat gambar-gambarnya ya, video kayak begini gitu, Wah enak bener nih, cuma 50 dollar gitu, bahkan dia yang punya itu orang, orang kuliah juga tuh, ada fotonya tuh ya, kita lihat gitu ya, Kebanyakan, boleh ke semua ini pak, tanah-tanah yang ini boleh semua tuh, Dari kali bikin riset ya, inilah yang mereka cari sih, Iya, silahkan mereka itu, apa, taruh net, terus, apa, perparingan, foto, Instagram ekonomi, Iya, betul, 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 Mas Sandrik, apa yang membuat Mas Sandrik tuh mungkin, ini kan karyawan ya, ini mungkin inspirasi buat temen-temen yang juga karyawan, yang di luar sana gitu, apa nih, yang membuat Mas Sandrik mau sampai action segininya, ini jarang-jarang nih ketemu orang kayak begini ya, Karyawan masih kerja sebagai apa, project manager di BUMN gitu, tapi berani invest di kelas gitu kan, berani sampai habis kelas juga, Praktek nih, sampai saya ditarik kesini gitu kan, nah apa tuh yang membuat Mas Sandrik berpikir begini? Ya, yakin ya, apa, kita perlu mempersiapkan masa-masa setelah kita pensiun nanti kan kita nggak selamanya kerja gitu, Terus juga, apa, karyawan ini kan cuma satu stream of income gitu, jadi kita maunya kita tetap senang kerja, terus ya dapat penghasilan, bisa beraktualisasi diri, tapi kita punya penghasilan lain yang tanpa perlu kita hari-hari harus ngurusi gitu ya, Iya, itu kan menarik tuh Pak. Tapi, apa masalahnya dengan, kita kan udah nyaman harusnya dengan gaji, gajinya juga udah cukup, kita kan nambah lagi naik-naik lanjut pangkat jadi, mungkin dia jadi direktur gitu ya, karena itu udah oke. Itu setelah Covid kemarin menurut saya yang merugah, kita kan nggak pernah terpikir ada situasi seperti ini ya, ternyata satu stream of income itu aman gitu ya, bisa kita nanti. Sepi, waktu itu katanya pas Covid memang nggak ada pekerjaan, jadi bener-bener di rumah walaupun masih digaji gitu ya. Iya, tapi kan kita nggak enak juga kan perusahaan seberapa tahan Pak. Seberapa tahan. Kalau nggak ada situasi seperti ini. Jadi, menurut saya ya, stream of income itu penting kita nggak tahu nanti ke depan kita apa masih sehat, apa kita masih bisa berprestasi, terus ya kerja kan juga ada batasnya. Sementara kita umur mungkin kerja sampai 55, tapi umur kita misalnya dikasih 75 gitu, kan ada 20 tahun masa setelah bekerja itu kan tetap harus punya income Pak. Kalau 75, kalau bisa 90, 100. Kan sudah setara separuh umur kita selama ini, tapi kita nggak punya penghasilan kan, gawa juga. Dan bahayanya itu yang katanya temen-temennya yang udah apa, pensiun terus. Iya, senior-seniornya saya juga melihat, senior-seniornya ini, apa kan kalau pensiun, punya duit aja juga menurut saya kalau punya duit nggak punya aktivitas nanti cepat sakit. Iya, betul-betul. Biasa kerja. Biasa jadi pos, bisa pekerja, bisa sibuk, terus tiba-tiba meskipun sudah punya tabungan, tapi kalau nggak ada aktualisasi diri, nggak ada mikir, nggak ada apa itu cepat sakit. Apalagi kalau udah nggak punya aktivitas, nggak punya duit. Iya. Itu Pak, yang terngiang-ngiang. Makanya sekarang dari umur 30-an ini ya, udah mulai, udah mulai membangun apa nih Pak? Pasif income ya, pasif profit. Iya, menciptakan, menciptakan, pasif distribusi, distribusi income yang lain. Ini ngobrol-ngobrol keren loh ini, orang kemarin, ini udah punya dua minimarket ya, di Lombok ya. Kenapa pilih Lombok? Karena tandanya masih murah. Tandanya murah. Tandanya murah. WMRnya murah juga, gara-gara. Terus, ini lihat resort, lihat boutique resort gini-gini itu, ternyata yang punya ini umur-umuran kita Pak. Anak-anak Spanyol. Iya, umur 30-an ya. Iya, tadi kita lihat tuh fotonya, ownernya dipajang di salah satu villa yang enak ya. Mereka aja udah main sejauh ini dan nggak hanya jalan-jalan Pak, punya. Punya villa. Punya villa. Punya satu development, itu loh. Punya satu. Iya. Kalau saya masih bikin satu villa buat sewain satu gitu. Ini dia satu kayak hotel, resort-resort lah ya. Ini resortnya. Ya kan kita yang punya negaranya, yang kita tinggal satu jam perjalanan pesawat. Kalau kita aku ya kurang jauh lah kita masih lagi Pak. Iya, kurang jauh. Harus lebih jauh lagi ya. Iya Pak. Dan Lombok ini masih bagus ya, dibanding Bali. Walaupun Bali juga bagus. Kalau saya tanya bule-bule itu, satu, Lombok ini kan vibesnya masih kayak Bali. Jadi, Bali, Lombok, terus Sumba, sama Labuan Bajo itu kan, misalnya masih satu vibes gitu ya. Cuman kalau secara kasta harga tanah kan, sebetulnya Bali itu udah sepuluh, lima sampai sepuluh kali lipat daripada asli. Jadi, udah mahal ya. Lombok itu kira-kira ya Bali sepuluh, lima belas tahun yang lalu gitu ya. Jadi, tapi vibesnya sama dan income-nya hampir sama. Kalau harganya sama tapi harga propertinya lebih murah sini kan pasti ROI-nya lebih bagus. Iya. Dan memang pemerintah kan mau menciptakan sepuluh Bali baru. Betul. Sepuluh Bali baru salah satunya Lombok. Makanya trigger-nya kan sirkuit Mandalika itu. Mandalika nyata adanya di sini ya, di Lombok yang kita lewat. Iya. Jadi, di sini masih juga bisa, ya tau kita bisa cari yang lain ya. Lombok atau Sumba. Lombok, Laju. Gitu ya. Dan ini deket sama Australia tuh. Jadi, kayaknya Australia tuh pokoknya kemana-mana. Pokoknya ke daerah sini deh. Kalau nggak Bali, Lombok terus ke situ gitu. Satu lagi, satu lagi penting nih. Dibuat semangatin temen-temen. Apa yang membuat Mat Anrik ini mau action. Ini kan sampe, ini kan apa ya. Sebagai karyawan tapi ini kan pinjem apalah gitu ya. Pinjem buang terus invest gitu. Ini udah investor juga nih jadinya. Nah itu apa pemikirannya gitu. Dan supaya jadi semangat buat yang belum praktek khususnya ya. Jadi kalau saya sudah saya rasakan itu. Memang setelah kita belajar. Kan satu belajar itu fungsinya untuk menimbulkan awareness ya. Kesadaran bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah setelah tahu itu. Jangan lama-lama ininya. Ya. Setelah tahu ya jangan biarkan lama-lama diem gitu ya. Kita langsung bertindak. Bisanya dengan apa yang kita punya gitu. Nah kita karyawan. Punyanya apa? Punyanya kalian? Punyanya temen? Punyanya apa? Ya dari situ nanti kita action. Mulai dari 5%, 10%. Kalau kita melangkah nanti kurangnya apa akan ketemu sambil jalan. Akan ketemu. Kalau kita punya tujuannya kan. Kalau kita mentok. Oh kalau masalah ini nanya ke siapa. Kalau masalah ini nanya ke siapa. Jadi sambil jalan. Apalagi kita ada komunitas ya. Mau apa-apa nanya saya. Nanya yang lain juga. Kalau ada sini biarkan. Betul. Betul. Jadi harus praktek ya. Karena jangan lama-lama nih bener ya. Abis kelas langsung tuk 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 tuk. Langsung ngitung. Langsung apa. Jadi. Jadi masih apa ya. Masih semangat gitu. Kalau udah lama-lama. Iya. Kalau orang. Apa. Jawa bilangnya itu ya. Dipikir karum laku gitu. Iya kan. Artinya. Dipikir apa? Dipikir sambil jalan. Oh dipikir sambil jalan. Iya. Kalau dipikir-pikir terus gak jalan-jalan. Jalan-jalan. Dipikir sambil jalan. Terus yang kedua. Kalau. Apa. Anungnya Jawa itu. Jawa juga. Silahnya itu. Wongkang Soleh Kumpulono gitu. Artinya. Kumpulah sama orang-orang Soleh gitu. Artinya ya. Punya mentor. Punya komunitas. Itu kan. Kan kita namanya Anung kan. Pasti gak semangat. Apa itu. Tapi kalau kita punya. Teman-teman yang. Gaulnya sama orang yang punya villa. Nanti punya villa pak. Punya villa. Gaulnya sama orang yang punya Indomaret. Punya juga nanti. Punya. Semuanya. Sehingga kita nyari teman yang mau. Kita mau jadi apa gitu. Iya. Jadi penting buat teman-teman ya. Disini jadi. Kita memilih. Memilih teman itu. Salah satu. Milih teman. Dan. Komunitas. Gak ada bahasa Inggris. Yang kita. Saya pernah dengar adalah. If you cannot change. The person. Around you. Gitu kan. Then. Change the person around you. Kata-katanya sama. Jadi kalau kita gak bisa merubah. Orang-orangnya yang di sekitar kita. If you cannot change the person. Around you. Then. We change. The person around you. Gitu kan. Ganti. Ganti circle. Ganti circle. Jadi kalau kayak. Kita kan gak bisa merubah orang kan. Ya. Kita. Misalnya kita. Teman-teman kita tuh. Isinya. Wah lu ngapain gitu. Wah susah lah. Ini lah susah. Semuanya susah. Semuanya susah. Ya kita gak bisa merubah dia kan. Ya. Jadi yang dirubah adalah. Kita. Kita merubah. Merubah. Kitanya yang merubah. The person around us. Dan juga. Teman-teman ini menarik banget. Jadi. Investasi di Villa. Saya udah cobain dari. Tanah segala macem semua. Sampai ke Villa semua. Dan. Villa ini yang paling menarik ya. Karena. Eee. Bisa dijual. Dan bisa disewa. Nah gimana. Ya Pak. Jadi kalau Villa ini kan. Kalau misalnya kita. Artis di Club. Gimana kalau niatnya mau jualan. Jual properti ya maksudnya. Kita juga bisa dapat capital gain ya. Kayak flipper gitu kan. Menambah nilai. Kan dari tanah yang. Deparnya masih seperti ini. Terus. Di design. Di ini kan nanti. Jadi. Nilainya akan berubah lah. Kita kan. Apa. Membuat nilai tambah itu kan. Kita akan mendapatkan. Sesuatu kan. Kalau kita ini. Terus yang kedua. Seandainya. Setiap tahun kan. Juga pasti ada. Capital appreciation. Ya. Capital gain. Nah sambil. Capital gain. Ya juga ada. Kalau itu disewakan. Kan menghasilkan. koronan hid Planetya. Tahun. Menangnya. Genau. Ya�i dengan.